Halo, co-friends. Di sini kita memiliki sebuah soal yang mengatakan bahwa perhatikan gambar di bawah. Masa balok masing-masing, M1 sama dengan 12 kg dan M2 sama dengan 8 kg, serta masa katrol diabaikan. Jika permukaan bidang licin dan G sama dengan 10 meter kali sekon pangkat minus 2, maka percepatan sistem adalah, melalui soal ini dapat kita ketahui jika masa pertama atau M1 sama dengan 12 kg, kemudian masa kedua atau M2 sama dengan 8 kg, dan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian dapat kita lihat jika yang ditanyakan adalah percepatan sistem atau yang disimbolkan dengan A. Untuk menyelesaikan soal ini, maka dapat kita gunakan konsep yang berhubungan dengan hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau dapat kita nyatakan dalam persamaan berikut, di mana A sama dengan sigma F dibagi dengan M, di mana A merupakan percepatan sistem, sigma F merupakan resultan gaya, dan M merupakan masa. Selanjutnya dapat kita lihat pengurayan gaya-gaya yang bekerja pada sistem seperti berikut. Dapat kita lihat pada soal bahwa dikatakan jika permukaan bidang licin. Jika permukaan bidang licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem, sehingga dapat kita katakan jika pergerakan sistem hanya dipengaruhi oleh W2 atau berat benda kedua. Sehingga persamaannya dapat kita tuliskan A sama dengan W2 dibagi dengan M, di mana A merupakan percepatan sistem, W2 merupakan berat benda kedua, dan M merupakan masa, di mana W2 dapat kita jabarkan sebagai M2 dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga dapat kita tuliskan seperti berikut, di mana A sama dengan M2 dikali G2, di mana M2 dikali G2 merupakan penjebaran dari W2, dibagi dengan total masa pada sistem, yaitu M1 ditambah dengan M2. Maka selanjutnya dapat kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui seperti berikut, sehingga didapatkan percepatan sistem atau A sama dengan 4 meter persekon pangkat 2 atau sama dengan opsion D. Sampai jumpa pada video selanjutnya.